Hai bahwa saya lahir dari keluarga muslim dan bukan hanya muslim seperti anda muslimnya adalah muslim yang tak Johor dua asar dua maghrib tiga isa empat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya muslim reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan amin amin ya robbal alamin tak lupa juga kita panjatkan rasa puji syukur gadarat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam karena sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan dan kenikmatan yaitu berupa kesehatan dan juga animat iman dan Islam Alhamdulillah tak lupa salawat salam kita panjatkan kepada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasalam semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya amin amin ya robbal alamin nah sahabatku muslim semua kali ini saya akan menampilkan sebuah video ini ada sedikit kesaksian-kesaksian dari orang-orang Kristen ya jadi banyak dari mereka ini membuat kesaksian mereka ini mengaku dari keluarga muslim yang taat bahwa saya lahir dari keluarga muslim dan bukan hanya muslim seperti anda jadi kan ini sebuah hal yang aneh ya jadi saya rasa ini adalah sebuah kesaksian-kesaksian tipu-tipu ya contohnya seperti video yang saya akan tampilkan berikut ini ya mereka mengaku dari muslim tapi ketika ditanya berapa jumlah rokaat sholat mereka salah menjawabnya ya nah berikut videonya kalau sholat wajib tau pak gimana pak gimana berapa rukun sholatnya sholat kan pak sholat wajib aja kan sholat wajib aja sholat subuh itu berapa rakaat pak sholat subuh berapa rakaat pak satu sholat saja coba saya refresh lagi ya pikiran saya kalau sholat subuh itu sholat subuh itu dua rakaat pak asar duhur makhrib bisa ya duhur asar makhrib bisa coba berapa rakaat itu kalau maghrib itu sama pak berapa dua pak oh maghrib dua rakaat gak apa-apa bang maghrib dua rakaat benar tuh benar tuh pak terus benar makanya isa berapa rakaat pak isa yang empat pak empat terus juhurnya sama asarnya sama pak oh jadi subuh sama maghrib itu sama dua rakaat ya berapa rakaat semua tuh kalkulasi dihitung semua dihitung berapa itu pak 16 oh 16 jadi gini al-fatihahnya apa pak pak saya masuk islam itu waktu masih kecil pak jadi oh masih sudah saya tinggal berarti saman sulat gak baca doa gak baca al-fatihah gak baca suratan enggak masuk 6 tahun iya saya masuk 6 tahun tapi saya tinggal mungkin bapak masuk islam itu umur 1 tahun pak ya ya mungkin bapak masuk islamnya dulu umur 1 tahun ya jadi gak tau saya masuk umur kira-kira ya 7 tahunan pak oh 7 tahun masuk islam sampai berarti sampai 13 tahun doang yang ngajak dulu yang ngajak dulu masuk islam pak bapak sendiri yang mau atau ada yang ngajak atau memang bapak pelajari waktu masih kecil itu bagaimana atau bagaimana karena ini pak saya memang belajar di agama saya belajar di semuanya termasuk oh waktu di sekolah mungkin pendidikan sekolah ya begitu ya pak pendidikan sekolah ya lo menjalani pak ingat gak sewaktu kecil itu umur berapa islam itu pak kemarin 7 tahun saya mulai masuk oh 7 tahun sampai sampai umur berapa tahun itu 6 tahun pak 6 tahun jadi sampai 13 tahun gitu iya masa masa gak 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 tau al-fatiha gimana sholatnya al-fatiha semua saya hafal a few moments later bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumitin ya kena butuhai ya kena cedain di dunia sirotel mustaki haleluya amin saya di jama Tuhan Yesus ketika abis sholat di se-4 rokaat karena sholat-sholat itu jumlahnya 17 rokaat subuh 2 johor 2 asar 2 saking ngibul aku batuk minum dulu sorry mas na yang cantik dan manis saya tidak percaya akan ngibul ngibulmu johor 2 asar 2 maghrib 3 isa 4 nah itulah video-video dari orang-orang kristen yang mengaku murtad dari agama islam keluar dari agama islam mereka ini memilih agama kristen dan mereka selalu mengatakan kadang-kadang ini kebanyakan ini mereka mengaku dari muslim yang taat penghatam al-quran juara mtq pernah mondok di pesantren anak kiyai anak apa haji tapi ketika mereka ini ditanya jumlah rokaat sholat mereka ini salah ya menjawabnya dan kadang-kadang kalau dites untuk membaca ayat suci al-quran mereka ini salah-salah juga ya seperti contoh video berikut ini bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim inna kalaminil mursalin alai sirotil mustaqim anjinil azinil rohim ditunjilah makawma abahum nah jadi itulah video-video dari orang-orang yang mengaku murtadin mengaku dari agama islam yang taat lalu murtad tapi ketika ditanya berapa kali jumlah rokaat sholat mereka ini salah-salah dan juga ketika mereka ini disuruh membaca ayat suci al-quran mereka ini salah-salah ya nah jadi sekian saja video dari saya semoga video ini bisa sedikit mencerahkan kita semua dan juga bisa menghibur kita semua ya jadi terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan wassalam selamat menikmati